Kali ini kita beralih ke kecelakaan lalu lintas nih lho Saat lantas, Polres Muarujambi mengepokasi duo kendaraan truk yang mengalami kecelakaan lalu lintas Di Jalan Jambi Muarubulian RT05, Desa Sungai Duren, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muarujambi Beruntung, tak ada korban jiwa dalam insiden nih Namun, supir truk mengalami luko-luko nih Nah, nih, untuk kita semua harus hati-hati Dan, jangan lalai Dalam berkendara Supaya terhindar dari kecelakaan Teman informasinya, terpantau, terpantauan Bang Jek Satuan lalu lintas, Polres Muarujambi lakukan evakuasi dua kendaraan truk yang mengalami kecelakaan lalu lintas Yang terjadi di Jalan Jambi Muarubulian RT05, Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muarujambi Pihak Satelantas Polres Muarujambi melakukan evakuasi di lapangan Bersama personel diketahui kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua buah kendaraan Yakni mobil truk Isuzu Iga BH6106XX yang dikemudikan oleh Ridho 24 tahun Beralamat DRT10, Desa Moro Kumpe, Kecamatan Kumpe, Kabupaten Muarujambi Dengan mobil truk Mitsubishi Kantar BA8509VU yang dikemudikan oleh Awal Edi Putra, 30 tahun Beralamat di Dusun Lipek AG, Desa Salibutan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman Disampaikan oleh Kasat Lantas AKP Angga Lufianto Kronologis kecelakaan pada saat mobil truk BH6016XX yang berjalan dari arah Muarubulian menuju Jambi Beriringan di belakang mobil truk dengan nomor polisi BA8509VU Selanjutnya di jalur jalan sebelah kanan dari arah Muarubulian menuju Jambi Terdapat lobang di jalan Dan kemudian mobil truk Mitsubishi Kantar BA8509VU melakukan pengereman Dan selanjutnya mobil truk BH6016XX yang berada di belakangnya tidak memperhatikan Kemudian mobil truk tersebut langsung menabrak bagian belakang mobil truk BA8509VU TKP di depan Dewin Mendalung terjadi pada hari Kamis 11 Agustus 2022 Dan kemudian mobil truk BA8509VU Ini hari Lantaran Rupatubara Dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa Namun sopir mobil dengan nomor polisi BH6016XX hanya mengalami luka ringan Nafia Putri Sanjaya, JAK TV melaporkan